Oke, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobras ke-11. Bersama saya, Anggara Peratnya dari Sekretariat Jenderal, dan bersama saya juga telah hadir, Sobat Baca dari KPK Nelokan Baru, yakni Kak Mulyadi. Perlu saya jelaskan sedikit tentang ngobrol bareng Sobat Baca atau Ngobras yang diselenggarakan oleh Kemenki Library atau Perpustakaan Kementerian Keuangan. Ngobrol bareng Sobat Baca adalah salah satu agenda rutin dari Klub Buku Internal Kementerian Keuangan. Buat teman-teman yang ingin menjoin sebagai anggota, monggo silahkan cek info di kolom chat. Pada hari ini, kita berdua akan membawakan review buku fiksi yang berdasarkan info yang sampai kepada saya, review buku yang dimaksudkan adalah fiksi sejarah. Format acara kita hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, 20 menit materi, 10 menit Q&A akan dibawakan oleh rekan Kak Mulyadi dari KPK Nelokan Baru. Sedangkan untuk sesi kedua, masih dengan slot waktu yang sama, 30 menit terbagi 20 menit materi, dan 10 menit Q&A akan disampaikan oleh saya yang diakhiri dengan polling buku favorit di akhir acara. Untuk itu, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, marilah langsung saja kita sapa Kak Mulyadi dari KPK Nelokan Baru. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Anggaran. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih sebelumnya Kak sudah mau hadir bersama saya di ngobras kali ini, dan untuk itu langsung saja kami serahkan ruang online ini kepada Kak Mulyadi untuk membawakan paparan bukunya. Dipersilakan. Baik, izin share screen ya. Ya, silahkan Kak. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, Kak. Ada teman-teman semua? Sudah ya? Ya. Baik, berkenalkan nama saya Mulyadi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru sekarang ya. Bulunya di Aceh. Bukan-bukan nanti di Jawa. Saya akan membawakan review buku yang berjudul Selamat Tinggal. Selamat Tinggal. Karya dari Terelie. Seorang penulis ya Terelie ini. Aslinya namanya Darwis. Dia berasal dari Sumatera. Lahiran Lahat. Dia telah menulis lebih dari 50 judul ya. Dari mulai bumi, kemudian matahari, bulan, rembulan. Kemudian surat hafalan Delisa. Kemudian juga banyaklah sekali lah. Sebutin satu ke satu. Enggak, enggak apa namanya. Waktunya cukup. Jadi, buku ini, Selamat Tinggal ini, sudah dicetak yang saya baca ini. Cetakan yang ke-9. dari penerbit Sabah Kreb ya. Kemudian juga Terelie ini memang sangat produktif sekali ya. Yang saya dengar kata-katanya begini. Jika kamu ingin jadi penulis, tulislah terus. Jangan berhenti. Ketika buku satu kamu ditolak, maka tulis yang kedua. Buku kedua yang ditolak, yang ketiga. Dan seterusnya sampai benar-benar buku itu bestseller atau terkenal. Nah, nanti di review ini akan dijelaskan, dipaparkan, siapa tokoh utamanya. kemudian apa yang diperbuat oleh tokoh utama. Kemudian juga mengapa ia melakukan itu. Kemudian yang terakhir nanti ada pesan dari kisah yang si tokoh utama tadi. Ini tadi ada 30 bab kemudian halamannya ada 354 halaman. Nah, kita mulai. Yaitu tokoh utamanya adalah Sintong Tinggal. Namanya sangat unik kalau dilihat dari namanya Sintong dan Tinggal. Sintong biasanya nama tersebut itu dari Sumatera. Betul ya. Dari ini kelahiran Sumatera. Tinggal bisa hatinya berdiam di suatu tempat atau jejak atau bukti bahwa adanya apa namanya ingin ada sesuatu di antara nama ini. Ada Sintong Tinggal. Nah, di bab permulaan bab pertama diceritakan bahwa Sintong Tinggal ini merupakan penjaga toko buku bajakan di daerah di situ enggak diceritakan cuman di ada tanda-tanjanya dekat rail kemudian di kampus di Jakarta kemudian juga padat sekali penduduknya kemudian juga di situ terkenal dengan toko buku bajakan. Kalau yang enggak saya lihat itu merupakan kumpulan-kumpulan mahasiswa yang nongkrong ada yang penuh sesak di daerah lintasan kereta api tersebut. Nah, Sintong Tinggal ini ditemani yang lain namanya Selamet. Selamet ini membantu Sintong usianya terpaut kurang lebih 5 atau 6 tahun dari Sintong ini. Dan temannya juga ada namanya Bekti dan Baharun ini sama-sama penjaga toko buku bajakan. Nah, Sintong ini merupakan mahasiswa di Fakultas Sastra di kampus terkenal. Dia merupakan mahasiswa abadi. Kenapa dikatakan abadi? Karena 7 tahun belum lulus. Kalau rata-rata orang yang berkuliah itu S1 itu 4 tahun. Ini 7 tahun belum lulus-lulus. Ini kenapa? Apa masalahnya? Ternyata Sintong ini di semester 1, semester 2 produktif menulis cerpen dikirim ke koran kemudian di majalah tapi di semester 3, 4, 5 sudah mulai menurun. Ternyata salah satu yang membuat dia itu tidak fokus kuliahnya pertama dia itu mempunyai cinta pertama di SMA. Namanya MTB Mawar Terang Bintang Mawar Terang Bintang dia itu di SMA itu dia sangat mencintai Mawar tapi ternyata ketika Sintong kuliah di kampus itu kemudian Mawar di Akademi Perawatan ketika pulang ke tempat kelahirannya di Sumatera tersebut ternyata Mawar ini sudah ditaksir sudah dipinang atau sudah dinikahi oleh namanya Binsar seorang tentara sedangkan Sintong kan kalau lihat ya kampus-kampus mahasiswa kampus sastra itu gondrong kemudian kumel selananya ada yang sobek-sobek itu ciri khas mahasiswa sastra kena Mawar lebih memilih tentara jelas lah karena masa depannya cerah berbandingan dengan sastra yang masa depannya madusu masa depannya suram kemudian kenapa dia sampai kuliah di kampus tersebut dan nata cita-citanya menjadi seorang penulis kemudian dia mengambil fakultas sastra nah dia tidak mempunyai biaya keluarganya keluarga yang kurang mampu ya bapaknya seorang penarik bentor becak motor bentor kenapa enggak ada bentor ya ATN-nya mungkin bentor ADN-nya becak N motor gitu dia dibiayai oleh Pak Lik Maman ya dan Bu Ningrom ini pasangan Sumatera Jawa dia dibiayai dia di ngurus untuk ngurus tuku tadi tuku buku bajakan tadi nah dari situ jintong bisa kuliah bisa apa hidup bisa membayai kosnya ya gitu nah suatu hari sintong ini ketemu mahasiswa angkatan kedua namanya Jess dan Bunga nah Jess ini tipenya centil rambut fisiknya rambutnya panjang cantik ya orang berada jadi ketika bertemu dengan sintong di toko buku bajakan Jess ini merupakan fakultas ekonomi mencari buku itu buku ya buku fakultas ekonomi lah yang hitung-hitungan lah kalau sintongan tahu kalau nyari buku-buku sangat cepat nah itu yang membuat Jess terpikat terhadap sintong karena pertama sintong itu cepat mencari buku tersebut dan juga sintong ini apa ya pengetahuannya sangat luas apalagi ketika pertemuan selanjutnya di kantin sastra Jess ini menanyakan ke sintong ternyata sintong masih kuliah di fakultas sastra dan juga dia merupakan alumni dari GM gelora mahasiswa ekstrakuler kulir-kulirnya mahasiswa sastra dan Jess ini Jess dan bunga ini ikut ikut GM ini gelora kegiatan gelora mahasiswa istilahnya jurnalistiknya ingin bagaimana ingin menulis di koran bagaimana menyusun suatu kerangka karangan kemudian bagaimana bisa sampai terbit di di koran nah juga sintong ini merupakan pendaki gunung 14 gunung dinaiki dan juga dia seorang aktivis pengagum Sultan Pane kalau kita kenal ada Armin Pane Sultan Ali Sahbana ada Amir Hamzah yang pada waktu itu terkenal dengan Angkatan Putiangga Baru nah awal kisah selanjutnya adalah si intong ini kenapa sampai skripsinya itu molor dia di beri waktu 6 bulan lagi supaya kamu bisa menyelesaikan skripsinya nanti dia itu sudah stuck pikirannya sudah tidak bisa melanjutkan tema tema sebelumnya nah sekarang dia ingin melanjutkan dan tema yang lebih menantang yaitu tema tentang Sultan Pane Sultan Pane itu diceritakan bahwa dia itu menulis serba menulis artikel dikirim di koran dan tulisannya sebut sangat menggugah sangat menginspirasi atau sangat menantang kebijakan-kebijakan waktu-waktu itu pada pemerintah ada partai tapi tujuan utamanya Sultan Pane sebenarnya adalah untuk mengungkapkan isi hatinya mengungkapkan ide-idenya untuk bisa apa namanya membuka pikiran wawasan pada masyarakat bahwa keadaan yang di sekitarnya itu sudah sangat berubah atau sudah melenceng dari tujuan-tujuan kebangsaan jadi ketika itu terjadi sekitar tahun 60-an ketika itu ada peristiwa namanya Parti Komunis yang 65 itu Parti Komunis yaitu ada penculikan ada pembunuhan ada ada kacau lah tahun 65 itu Sultan Panek ini sudah mempunyai lima buku lima buku ya tetapi lima buku tersebut menghilang di peredaran tidak di cetak dan sejak saat itu dia tidak menulis di koran tidak membuat artikel lagi dia setak sudah tidak ada menghilang dari peredaran di peredaran kepenulisan nah itu yang membuat Sintong ingin menggali lebih jauh kenapa Sultan Panek itu tidak menulis lagi nah itu sangat bagus dan disetujui oleh Dekan dan selanjutnya ternyata peredaran peredaran buku pada waktu itu buku-buku bajakan itu sangat sangat luas sangat tinggi lah itu yang sangat merugikan penulis ya apalagi di Bung Bui adanya peredaran obat palsu nah ini cerita obat palsu ini ketika ceritanya Mawar terang bintang MTB tadi ya bahwa setelah menikah dengan tentara tadi si tentara ternyata Mawar ini melakukan peredaran obat palsu sehingga ditangkap dan dijebloskan ke penjara itu yang membuat Sintong sangat sedih ya kemudian ada streaming ilegal jadi bumbunya ini jadi ketika dikosrosan dikosrosan Bapak Naim ya di daerah kukusan selain daerah kukusan itu banyak mengupload streaming-streaming yang ilegal sehingga kalau nonton sepak bola nonton film dan sebagainya itu tidak jalur resmi kemudian ada juga peredaran brand-brand tas brand-brand merek tas atau fashion itu juga sangat sangat luasa nah itu yang dialami oleh mamanya Jess karena mamanya Jess itu suka pamer suka menempelkan kepunyaannya punya tas di upload punya apa namanya pakaian di upload cebarkan sampai follow followernya sangat banyak kemudian ada konflik juga dengan Selamat karena Selamat ini anaknya polos yang mengikuti apa kata Pak Lik dan dia menjual apa yang ada di toko Buku Bajakan kemudian juga ada konflik dengan Pak Likman Pak Likman ini mempunyai toko buku selain di dekat kampus juga di Pasar Senen yang sangat terkenal itu dan dia pengen meningkatkan omset buku Bajakan dengan membuat toko online sehingga apa namanya oplahnya sangat meningkat nah ketika suatu waktu Sintong ini menulis lagi atas tadi sudah ditujui bahwa dia temanya sudah berubah temanya tentang Sultan Pane kemudian dia menulis cerita lagi namanya judul kriminalitas oleh negara dan itu sangat booming pada saat itu dan tulisannya dibaca oleh banyak orang termasuk pihak kampus kemudian teman-teman SMA-nya dan juga apa masyarakat membicarakan tulisan Sintong tinggal ini kriminalitas oleh negara ternyata negara bisa melakukan kriminal terhadap rakyatnya nah kita lanjut pada perburuan tulisan Sultan Pane ya Sintong ini gimana caranya supaya dapat referensi terhadap tulisan-tulisannya itu ke pertama dia ke Pak Darman jadi Pak Darman itu yang salah seorang wakil Pemret ya di sebuah koran kemudian dia mewancarai Pak Darman Pak Darman mengatakan bahwa tulisan Sultan Pane sudah berhenti sudah tidak melakukan apa dia tidak menyetok tulisan lagi dan dia tidak tahu kemana Sultan Pane berada dan saat itulah kemudian dia melapor kepada Adekan Adekan gimana saya tidak mempunyai referensi coba kamu hubungi lagi barangkali masih ada teman-teman dekat Sultan Pane yang bisa memberikan penjelasan kepada kamu kemudian dia menuju ke rumah Pak atau Bu Harja jadi Pak Harja sudah meninggal pada waktu itu dia bertemu dengan Bu Harja di daerah Bogor diceritakan bahwa Sultan Pane itu memang teman dekatnya Pak Harja dan dia dititipin pada mesin ketik mesin ketiknya Pak Sultan Pane dan dia memang punya lima buku yang ketemu baru satu dan itu pun belum diterbitkan ketika membaca bukunya Sultan Pane yang belum terbit tadi ternyata Bu Harja ingat mungkin mungkin ini bukunya itu sudah dipercetakan coba hubungin Pak Oe kemudian Sultan Pane pergi ke Pak Oe di Yogyakarta di situ Pak Oe sangat terkejut dari mana kamu bisa mendapatkan buku satu ini nah kemudian Sintong mengatakan bahwa dia menemukannya ditumpukan buku bajakan dia menemukan di buku bajakan dan cerita Oe bahwa memang benar Oe memiliki lima buku itu ternyata Sultan Pane waktu itu menyerahkan konsep lima buku ini tetapi dia ingin uang secepatnya kenapa ingin uang secepatnya karena waktu itu adiknya adiknya si Sultan Pane ini terkenal dengan penjudi main judi kemudian menghabiskan uang Sultan Pane kemudian juga dia minjem kooperasi tidak bayar dikejar-kejar dan akhirnya Sultan Pane yang menolong adiknya nah dari cita tersebut kemudian Sintong mempercepat tulisannya ya mempercepat tulisannya skripsinya supaya bisa cepat selesai dari bab 1, 2, 3 sampai bab terakhir ya kemudian ternyata diterima oleh si Dekan dan Dekan sangat senang sekali bahwa Sintong bisa menyelesaikan skripsi yang sangat luar biasa dan dia ditawari S2 ke Belanda itu nah bagaimana kisah Sintong dengan Jess Ternyata Cinta Sintong dengan Jess ditolak wanita cantik tapi ditolak sama Sintong ternyata Sintong masih mencintai mawar terang bintang meskipun waktu itu dia di penjara di penjara tetapi diam-diam Sintong Sintong ini melakukan kunjungan kunjungan ke penjara penjara wanita dan dari situ benih-benih cinta lama kembali tumbuh disitu dan ya ya itu tumbuh lagi untuk pengennya bersatu pengennya gitu tapi tidak diceritakan di buku tersebut nah kemudian pergulatan batinnya Sintong Sintong kan idealis orang idealis kenapa dia itu menjaga tuku buku bukunya namanya berkah tapi gak tahu berkahnya dimana karena menjual buku menjual buku bacakan tapi dari situ dia bisa kuliah dia pengen berhenti dari situ karena perkeluatan batinnya dia sangat gimana supaya bisa keluar dari jebakan atau lingkaran setan ini dia tidak menjual buku bacakan lagi dan dia ingin juga menulis lagi dan dia pengen juga mencetak buku tapi tidak lewat bacakan ternyata yang mencetak buku bacakan adalah orang tuanya bunga yang tadi ada bunga yang mencetak buku buku sebut orang tuanya bunga tadi sudah mawar di penjana cerita Ucok Ucok ini teman akrabnya Sintong dia selalu menginformasikan bagaimana keadaan mawar bagaimana keadaan teman-temannya bagaimana juga dia bekerja di Batam kemudian dia sukses lah temannya si Ucok temannya akrab Sintong ini sangat sukses dia menyenangati menyenangati Sintong supaya bangkit pada waktu itu terburuk atau teman-teman angkatannya sudah bekerja sedangkan Sintong belum bekerja ya nah pesan apa yang bisa kita tangkap dari cerita-cerita tadi bahwa pertama adalah buku bacakan sangat merugikan penulis ya bagaimana tidak karena penulis sudah capek-capek mengeluarkan ide dalam bentuk tulisan dalam bentuk buku kemudian dicetak ketika cetakan tersebut dibacak penulis tidak mempunyai biaya atau royalti ya tidak punya royalti yang beruntung yang mencetak buku tersebut pernah disekisahkan di buku tersebut ada anak seorang penulis ya seorang penulis ketika itu bertemu ketika di kegiatan kelura mahasiswa di Bogor ya ada kegiatan kelura mahasiswa nah ketemu dengan anak penulis anaknya sangat menyedihkan sekali karena dia tidak bisa sekolah gara-gara tidak ada biaya untuk bersekolah nah itu sangat miris sekali ya kemudian yang kedua mengatakan bahwa selamat tinggal kebodohan apalagi kalau kita tingkatkan literasi baca ya kemudian berlanjut ke literasi menulis ya kedepannya adalah sangat apa sangat bagus lah apalagi dimulai dengan usia dini usia dini bahwa semakin banyak yang apa yang dibaca banyak pengetahuan yang diterima bahwa buku merupakan jendela pengetahuan kemudian selamat tinggal kecurangan jadi kecurangan-curangan yang terjadi ketika misalnya buku dibaca kemudian streaming ilegal kemudian peredaran obat palsu dan sebagainya itu bisa sedikit-sedikit ditinggalkan lah karena niat kita adalah untuk menghindari adanya kecurangan tidak ada kongkalingkong antara pejabat dengan penerbit buku kemudian kepalsuan selamat tinggal kepalsuan selama tadi diceritakan bahwa mamanya jazz itu hanya mengejar popularitas hanya mengejar keterkenalan mengejar follower sehingga tidak dia melupakan aslinya bahwa dia itu tidak tidak sedemikian yang dia kira tidak sedemikian yang mereka kira bahwa dia itu adalah masih banyak kekurangan ya yang menampilkan sisi sisi-sisi yang ingin dicapai di apa namanya keterkenalan dia mungkin itu ada berapa menit cukup ya ya sudah oke terima kasih Kak Mulyadi atas review bukunya saya kalau saya pribadi baru membaca Terelie itu baru satu judul aja Kau Aku dan Sepucuk Angpong Merah tapi saya saya pikir buku ini sebenarnya bentuk keprihatinan Terelie sebenarnya akan dunia literasi Indonesia yang masih acap kali dengan yang namanya buku bajakan buku fotokopian dan lain-lain oke kita berikan tepuk tangan virtual untuk Kak Mulyadi atas paparannya dan sekarang saya akan buka sesi tanya-jawab atau sesi diskusi aja kita diskusi terkait dengan buku yang dipapatkan oleh Kak Mulyadi ini mungkin bagi teman-teman yang ingin yang ingin bertanya bisa raise hand nanti akan saya persilakan untuk membuka kamera atau mungkin untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan namun belum cukup pede untuk tampil di kamera zoom mungkin bisa diketik di kolom chat dipersilakan oke terkait dengan kita masih menunggu mungkin ada teman-teman yang mau raise hand atau mungkin mau mengetik di kolom chat kalau saya boleh tahu Kak Muly ini bukunya diterbitkan tahun berapa ya mungkin tadi saya agak terlewat sedikit kamu masih mute tampaknya oh oh iya izin buku ini dicetak tahun 2024 Mei ya bulan Mei oh berarti masih baru banget ya bukunya ini ya cetakan yang ke-9 oh malah udah cetakan ke-9 ya saya paham kalau T. Relihe itu penggemarnya banyak dia punya fandom base-nya sendiri kalau untuk kalau misalnya nih Kak Muly diminta untuk menilai buku ini dari skala 1 sampai 10 ini akan Kak Muly kasih nilai berapa untuk bukunya 100 sampai 10 ya iya ya 9,9 oke jadi memang memang salah satu masterpiece dari T. Relihe sendiri ya tapi memang isu yang diangkat memang sangat menarik sih terkait dengan pembajakan dan ya dan lain-lain sebagainya cuman ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya mungkin ada yang ingin bertanya saya ingin minta pendapat dari Kak Muly terkait dengan buku bajakan itu kan kadang-kadang ada beberapa situasi ketika misalnya mahasiswa ingin mendapatkan buku sumber tetapi dia terhalang misalnya terhalang bukunya itu dari luar negeri lah atau mungkin bukunya itu sangat langka atau sangat jarang didapatkan nah menurut Kak Muly boleh gak sih sebenarnya kita itu dalam tanda kutip memfotokopi buku tetapi hanya untuk digunakan bagi kita sendiri memang saya juga mengalami kalau dapet dapet buku kemudian bukunya mahal waktu itu juga saya dapat kutip juga yang punya teman-teman memang itu itu memang apa ya kalau bisa bilang memang kenyataan yang kita hadapi sih iya tapi bukunya mahal ingatnya duit gimana lagi daripada tapi mudah-mudahan ke depan karena mungkin ada pdf ya dulu kan belum setenar sekarang mungkin ada pdf-pdf yang legal ya bisa diterima dan kita baca dari situ ya itu sangat membantu sekali jadi tidak menemukan buku fisiknya tetapi bisa menemukan dari buku pdf tersebut ya siap terima kasih kamu atas ininya memang saya juga mengalami sih masalah buku nggak ada itu memang sangat menyusahkan banget apalagi kalau data yang ingin kita cari memang data yang cukup sulit oke terpantau ini masih belum ada yang bertanya masih pada malu-malu mungkin ini di Jakarta kebetulan juga sedang hujan jadi mungkin pada asik asik banget nih menyemaknya iya di Pekan Baru gimana tuh kak cuacanya panas banget panas pul iya kemarin juga panas tapi ini terpantau hujan sih dan ya kalau memang belum ada yang bertanya berarti kita lanjut aja ke paparan yang selanjutnya kebetulan saya sendiri yang akan memaparkan dan sangat mendukung cuacanya hujan karena memang apa yang akan saya bawakan ini banyak terkait dengan hujan juga secara tidak langsung banyak juga terkait dengan Kementerian Keuangan saya izin share screen ya oke sudah bisa kelihatan sebentar ya sore hari ini saya akan mencoba ini sebenarnya bukunya lumayan ya lumayan lah jadi saya akan mencoba untuk mereview satu judul novel novel ini berjudul Sang Juragante diterjemahkan dari bahasa Belanda dengan judul aslinya Heren van de Te sebenarnya kata heren di sini berarti jamak juragan-juragan namun dipilih untuk diterjemahkan oleh penerjemahnya menjadi kata tunggal yaitu Sang Juragante sedikit tentang saya gak usah lama-lama karena lebih penerima felah daripada saya saya anggara peratnya sekarang di Biro Advokasi dan saya bisa hadir di sini karena saya diminta bantuan oleh Ketua Komunitas Sejarah Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan punya komunitas sejarah namanya Dahulu dan Raksa History Enthusiasm Lovers dan saya bisa dihubungi di Instagram edgara.pw dan karena saya sedang hadir di sidang pembaca Kementerian Keuangan yang terhormat maka saya juga ingin sedikit menyampaikan apa yang sedang saya baca pada saat ini saya sekarang sedang membaca sebuah buku yang berjudul Premets Leray in Summon Living in Netherlands India and Indonesia in Hetyar in 1700 vier and zest tot in 1900 wien zest atau Tarekat Mason Bebas dari masyarakat di Hindia, Belanda dan Indonesia 1764 sampai dengan 1962 kita lanjut ke bukunya ya oke bukunya berjudul Sang Jura Gante judul asalnya Heron Van Dete penulisnya Hela SHC penerjemah Indira Ismail penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun terbit 92 Querido di Belanda dan 2014 diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan tebal 440 halaman buku ini dulu saya dapatkan di Cuci Gudang Gramedia di ISBS dia sekitar 2017 mungkin dengan harga 20 ribu namun sekarang seiring dengan meningkatnya minat orang-orang kepada sejarah buku ini mulai agak sulit untuk didapatkan oke tentang penulisnya ini penulisnya sangat dekat sebenarnya dekat dalam tanda kutip dengan kita pada saat ini Hela SHC Helen Hela Serafia HC lahir di Batavia dan ia sangat dekat dengan Kementerian Keuangan karena ayahnya bekerja di Departemen Fund Financing ruangan pertama lantai satu dari gerbang sebelah kiri ini beliau sendiri yang menulis di autobiografinya dan kita semua insan Kementerian Keuangan haruslah tahu bahwa gedung Departemen Fund Financing adalah gedung A.A. Maramis dia tinggal di Betonzoch sekarang Bogor di sebuah villa atau sebuah rumah yang disebut sebagai Villa Verona sekarang sayang sekali sudah hampir menjadi reruntuhan dan berlokasi di samping kantor dinas sosial kota Bogor dia kembali ke Belanda sekitar 1946 dalam gelombang repatriasi atau kita sebut sebagai masa bersiap karya-karyanya terutama berfokus pada kenangan masa kolonial di Hindia Belanda dia mirip dengan Wittekevandort atau Tandelin yang susah lupa dengan eksotisme dan juga keajaiban di Hindia Belanda pada saat itu karya-karyanya yang pertama adalah Uruk Uruk ini sudah difilmkan pada 1993 dan ada Ayu Azhari bermain di film itu juga Mata Kunci di 2022 dan Sang Juragante yang diterjemahkan paling terakhir di 2014 dan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris ia wafat 29 September 2011 dan dijuluki The Grand Dame of Dutch Literature tentang sumber karena saya sekarang membahas tentang fiksi sejarah saya merasa untuk bisa mendapatkan pemahaman secara lengkap ini saya harus menggali dari beberapa sumber selain novel suaranya hilang Kak Gara oke balik lagi saya bahas tentang sumber tadi sampai disini mudah-mudahan ya maybe saya juga menggunakan SPBR maknum opusnya Haryota Kunto 1986 dan juga tentu kumpulan arsip dari keluarga Kerfhoven A History of Our Family dan juga kisah para preanger planters oleh Hersuganda saya membahas tentang fiksi sejarah yang pada awalnya ketika saya menerima permintaan dari ketua komunitas dahulu untuk membahas ini saya berpikir apa itu fiksi sejarah apakah fiksi yang adalah tersejarahnya ataukah sejarah yang memang kejadiannya betul ada namun dijalin secara fiksi untuk itu saya mendapatkan keterangan dari Miss Hela sendiri karena di dalam disclaimer di novel ini ia menulis interpretasi karakter dan kejadian didasarkan pada surat dan dokumen yang diserahkan kepada saya sehingga tidak mengadang-ada namun memang diseleksi dan disusun menurut aturan-aturan penulisan dalam roman sehingga saya harus meninggalkan detil faktual terkait penuturan yang sesuai sejarah kita lanjut dengan sinopsis sekilas kalau dibaca sinopsisnya ini novel biasa meski lahir dalam keluarga kaya Rudolf Karkhoven tak terpengaruh oleh kemayohan dan persangka di sekelilingnya ia bercerita tentang seorang tokoh bernama Rudolf Karkhoven berasal dari keluarga kaya punya banyak privilege kemudian ia harus merantau ke Pulau Jawa untuk mendirikan perkebunan tehnya sendiri karena keluarga besarnya bergerak di bisnis teh namun kemudian ia berhasil merintis perkebunan itu setahap demi setahap dan juga semakin berbahagia ketika ia bisa mendapatkan pasangan dan membangun keluarga meskipun pada akhirnya konflik yang mengakhiri novel ini juga adalah konflik keluarga lanjut sebelum saya masuk ke cerita novel ini karena novel ini adalah novel sejarah dengan latar belakang sejarah maka saya mau tidak mau harus menyampaikan latar dari cerita novel ini dan latar itu adalah The Prianger Planters kalau ada Bapak Ibu yang berasal dari Tatar Priangan yang membentang dari Bogor sampai ke Garut maka akan sedikit banyak bersinggungan dengan Prianger Planters ini dari mana ia berasal ini saya berbahasa hukum sedikit 1870 dikeluarkanlah satu pasal di Indies Stats Wrestling Pasal 51 yang dikenal sebagai Agrary Shrewet sebagai peraturan pelaksanaan pada tahun itu juga dikeluarkanlah Agrary Shrewet 1870 Stats Blood 118 ini yang terkenal adalah pasal satu tentang domain verklaring domain verklaring membuat pada masa itu banyak muncul perkebunan-perkebunan swasta dari kaum pebisnis Belanda karena pada saat itu di Staten General atau di DPR-nya Belanda itu yang memegang peranan adalah mantan Menteri Kolonia yang Gobertus De Waal dan ia adalah seorang liberal artinya dia memberikan keleluasaan kepada kaum kapitalis untuk membangun banyak perusahaan-perusahaan perkebunan di Hindia Belanda lahirlah yang di baris kedua pengusaha-pengusaha yang diberikan julukan untuk berbisnis di Hindia Belanda ada Sekerlots Raja Gula kita tahu yang terkenal adalah Oid Jongham dari Semarang Tee Jongkers Pangeran Teh Pangeran Teh yang termasuk yang akan saya jelaskan setelah ini Kofi Baronen Baron-Baron Kopi dan terakhir adalah Kina Entabaks Buran Kina Entabaks Buran Bur itu berarti petani berarti petani kina dan juga tembakau empat atau lima dari komoditas ini adalah komoditas yang sangat dicari di Belanda pada saat itu terkait dengan Tee Jongkers dan di Tatar Pasundan menurut Hario Tokunto bukan menurut saya ada delapan keluarga yang memegang tampuk kekuasaan perkebunan di seantero Tatar Periangan dia adalah Van der Hoogh Hole Hole itu yang yang memegang daerah Parakan Salak Sukabumi Bosca siapa tidak tahu Bosca nama Observatorium dan dia memegang Malabar Kirchhoven yang memegang sebagian Malabar Van Motman kalau jalan-jalan ke IPB ada Van Motman Landhus Dramaga di sana juga masih ada makannya Denninghoff Stelling yang memegang kebun teh di puncak Mund dan Van Hekerani itu adalah penerus yang memegang kebun teh Parakan Salak dan Sinagar yang tidak dijelaskan di buku-buku sejarah adalah kedelapan keluarga ini sebenarnya berkaitan satu sama lain melalui perkawinan misalnya Hole mengambil istri dari keluarga Van Motman mengambil istri dari Bosca dan lain-lain sebagainya sampai akhirnya mereka menjadi suatu komunitas yang bernama Paryanger Plantas yang di masa kemudian akan mirip-mirip dengan keluarga besar pasar baru di Bandung selanjutnya oke jadi novel ini bercerita tentang seseorang fotonya ada di samping kanan situ namanya Rudolf Edward Kirkhoven dia lulus dari Delft di usia 21 tahun dan novel ini menceritakan bagaimana dia merintis perkebunan di Hindia Belanda terlepas dari berbagai privilege yang dia miliki yang namanya perkebunan tetap harus dirintis dan akhirnya bagaimana perjalanan nasibnya dia di dalam buku ini akan merupakan racikan dari nasib keputusan dan berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan hasil yang kadangkala tidak selalu baik novel ini pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar yang pertama bagian bisnis perkebunan bagaimana Rudolf dibentuk dari sejak dia lulus dia menghadapi keluarganya keluarga yang sudah profesional sebagai pekebun di Hindia Belanda sebagai pebisnis dimana dia memiliki idealisme dan ambisi namanya juga anak muda tetapi keluarganya itu menyatakan ah yaudah kamu begini-gini aja kamu nanti magang di sini magang di sana mencari pinjaman di sini mencari pinjaman di sana itu pokoknya semuanya gampang deh kita sudah punya koneksi di mana-mana gitu nah selain itu juga ketika dia sudah berhasil membentuk perkebunan itu dia akan bersinggungan dengan masyarakat masyarakat asli dari daerah situ masyarakat peribumi dan di sana dia juga dibentuk bagaimana dia menghadapi dan juga menyelami kehidupan dari masyarakat peribumi itu jadi untuk bagian pertama novel ini sangat berfokus pada Rudolf untuk bagian kedua Rudolf itu digambarkan sebagaimana bisnis yang sudah sukses sudah mapan sudah mulai settle meskipun belum settle-settle banget sebelum sebenarnya dia digambarkan bagaimana dia mencari pasangan karena pada saat itu Rudolf tinggalnya di Gang Hole Gang Hole yang sekarang menjadi daerah sekitar jalan Kebun Sirih dia kenallah dengan seorang gadis yang tinggal di Gang Scott Gang Scott itu sekarang adalah jalan budi kemuliaan dia kemudian bagaimana mereka pacaran dalam tanda kutip menikah dan segala macem dan disini konfliknya mulai mulai nyata mulai maksimal dan juga mulai menguras energi pembacanya juga terkait dengan penulisan bagian pertama ini penulisannya lebih ke naratif jadi dia penulisannya itu lebih paragraf-paragraf yang panjang sehingga lebih kelihatan lebih kelihatan fiksinya lebih kelihatan bahwa itu adalah jalinan yang sengaja ditulis oleh si pengarang bagian kedua bagian yang menggambarkan keluarga itu akan ada potongan-potongan arsip yang menggambarkan pemikiran dari para tokoh yang kemudian membentuk bagaimana sih situasi sebenarnya di sekitar Rudolf Karthoven ini bagaimana masalah-masalahnya sampai pada klimaks yang akhirnya mengakhiri keluarga itu secara keseluruhan yang bagi satu perkebunan tadi sudah saya sebutkan beberapa Rudolf itu punya ambisi dan idealisme dia masih muda belum pernah menantau ke Jawa tapi namanya anak muda saya ingin segera terjun ke lapangan ingin segera terjun ke perkebunan menggali-gali tanah membuat irigasi segala macam tetapi di sisi lain dia punya keluarga besar yang kita itu sudah menyediakan jalan untuk kamu untuk bisa membangun bisnis itu caranya gini-gini dan kemudian mau gak mau akhirnya dia harus menyerah dengan ekspektasi dari keluarga besarnya sehingga dia kemudian pertama kali dikirim ke Parakan Salak Parakan Salak itu di Sukabumi sekarang bangunan administrator morning-nya sudah gak ada dulu pernah dipakai syuting film Uruk dan yang menarik disini juga dia melihat bagaimana persinggungan kehidupan dia dengan masyarakat Tribumi ada dua sebenarnya topik sosial yang sangat menarik untuk kita renungkan disini yang pertama adalah gamelan gamelan Sari Oneng gamelan Sari Oneng ini adalah gamelannya Karel Hole sekarang Alhamdulillah sudah pulang ke Indonesia dalam keadaan lengkap dan disimpan di Museum Prabu Gusan Ulun Sumedang dia dibuat oleh Kampung Gending namanya di daerah Sumedang dan di novel ini akan diceritakan bagaimana Karel Hole yang sudah begitu terjunnya hampir-hampir menjadi orang pribumi karena dia pintar berbahasa Sunda halus dan segala macam memainkan gamelan itu di hadapan Rudolf dan Rudolf bilang suara kayak apaan sih gak jelas ya namanya juga orang baru tiba dari Belanda ya yang kedua yang patut untuk di renungkan adalah terkait dengan Nyai Nyai ini adalah bagian besar sejarah Indonesia yang hampir-hampir atau sedikit sekali digambarkan Nyai itu adalah orang pribumi yang kemudian dibilang diperistri juga enggak diajak tidur doang sama orang Belanda kemudian 90% yang ditinggal sebenarnya menarik tentang membahasnya ini dan ada satu novel khusus cuman saya rasa Ngobras sudah pernah membahas hal itu tahun lalu dan tentu saja gambung gambung yang selalu hujan gambung yang selalu dingin dan gambung yang selalu lembab beberapa kutipan yang menurut saya menarik adalah terkait yang pertama itu si Edward Edward itu pamannya Rudolf adik bapaknya bilang bahwa saya punya anak ibunya keluarga Tionghoa punya anak dua namanya Pauline dan Adrian dan mereka adalah ahli waris saya ini menarik karena jarang-jarang seorang Belanda mau mengakui anaknya sebagai anak dan kemudian menjadikannya ahli waris yang kita tidak digelaskan di novel ini adalah sebenarnya Edward Kerkhoven punya tujuh orang Nyai Sunda dan ketujuh-tujuhnya punya anak yang sampai sekarang kalau dicari keturunannya masih ada yang kedua kutipannya adalah terkait dengan bagaimana Kerkhoven mau gak mau harus pakai bahasa Sunda didir kurang jeruk macul nak bahwa mereka harus menggali atau mencangkul lebih dalam dan yang ketiga kutipannya adalah terkait dengan Sari Oneng Sari Oneng yang tadi sudah saya jelaskan dan Sari Oneng ini pada masa kemudian itu akan terkenal karena dia membawa kebudayaan Sunda untuk tampil di eksibisi-eksibisi di negara lain yang kedua bagian kedua ini adalah bagian keluarga nah di sini mulai ada konflik yang jelas antara Rudolf dengan Jenny Rudolf yang di kepalanya sudah tinggal bisnis bisnis-bisnis ekspansi perkebunan ekspansi perkebunan bagaimana dapat pembiayaan bagaimana dapat bisa membuka lahan yang baru sementara Jenny Jenny ini menarik karena ini titik pertalian dia yang lain dengan kemunteran keuangan adalah Jenny ini cicitnya Dandles Dandles yang merencanakan untuk pembangunan gedung Maramis ini cicitnya dan menjadi cicit seorang Mas Galak atau Marskal Marskal Dandles itu tidak mudah karena Jenny ini dihantui ketakutan banyak orang-orang tua datang ke rumahnya dia marah-marah misuh-misuh maki-maki karena menganggap dulu mungkin ada keluarganya menjadi kuli di pembangunan jalan raya post tidak dibayar dibiarkan meninggal mereka membalaskan dendam itu kepada anak turunnya Dandles dan itu membuat Jenny sangat ketakutan dan itu menjadi modal bagi isu mentalnya dia yang memang sudah ada secara genetik untuk makin mengemuka dan makin menjadi konflik di paruh kedua novel ini selain itu Jenny itu aslinya orang Batavia orang yang tiap sore jalan-jalan di Konings Plain muter-muter naik kereta kuda sekarang dia dibawa dijadikan istri dibawa ke Gambung daerah yang entah antah berantah yang jalannya juga dulu belum jadi kemudian dia disana merasa terbelenggu karena dia gak punya temen ngobrol sama sekali gak punya temen ngobrol sama sekali tetapi dia mohon maaf setiap kali suaminya pengen harus melayani dan akhirnya dia menjadi mengandung terus sebenarnya terkait dengan keturunan atau anak-anak Jenny ini juga sudah punya isu karena Dandles itu anaknya 15 bapaknya ya bener bapaknya Jenny ini bapak dengan ibunya Jenny karena Jenny ini keturunan 15 dari ibu punya anak 10 beberapa diantaranya mengalami keterbelakangan dan Jenny ini melihat sendiri bagaimana ibunya itu sangat menderita mengurus anak-anak sebanyak itu jadi isu-isu mental itu makin lama makin bertumpuk sampai kemudian ada kejadian dengan guru pengasuh yang mungkin bisa secara detail nanti bisa lebih dibaca di novel ini sehingga mengakibatkan akan ada beberapa kematian yang akan tercerita di dalam novel ini sampai akhirnya klimaksnya adalah Jenny bunuh diri ada beberapa kutipan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang pertama adalah mau bagaimana lagi di diri kita mengalir darah Dandles dua sisi dari koin yang sama kekerasan dan nafsu birahi ini ketika ayah ibunya selalu berkelahi untuk berkelahi soal apapun tapi kemudian baikan rujuk dan kemudian ibunya hamil lagi yang kedua ini karena Jenny ketakutan dia selalu didatangi perempuan tua yang misuh-misuh maki-maki mengutuk dia karena Dandles dulu membangun jalan raya pos itu tetapi dia tidak punya teman cerita karena apa yang diceritakan oleh suaminya itu ada di bagian ketiga cuma tentang bisnis bisnis dan bisnis sukses kina sukses pelelangan kina sukses teh tanah teh yang gagal pembuatan jalan dan segala macem itu hanya itu yang ada di pikirannya oke kita lanjut nah ini adalah contoh konflik yang pada saat itu pada akhirnya meledak tapi bukan dengan Jenny tapi dengan adiknya Jenny kalau kamu menginvestasikan uang dengan baik kamu akan mendapat bunga lalu modalmu berkembang teh berkembang kina berkembang modal berkembang itu aja ketertarikanmu coba lihat istrimu sebentar lihat gimana keadaan dia tapi pada akhirnya di dalam di dalam konflik ini Jenny juga tidak berbicara apa-apa karena karena Jenny memilih pergi mungkin dia udah males juga kalau maksudnya ya Tuhan suami gue mikirnya cuma bisnis doang gue kagak dipikirin tapi pada akhirnya Jenny juga pada akhirnya sudah mungkin sudah gak tahan kali ya akhirnya dia menulis entah ini tersampaikan ke ibunya Rudolf atau enggak tapi dia bilang aku dituntut untuk menanggung jauh lebih besar dari perempuan-perempuan lain dalam posisiku dan apa yang aku dapat tahun-tahun berlalu kan pernah ada kemudahan dan kenyamanan untukku secara harfiah kondisiku tidak sehat harus mengerahkan sisa tenagaku untuk mengurus keluarga dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi milikku sendiri selain ranjang tempat aku tidur jadi bisa kita lihat konfliknya Jenny dia benar-benar konflik internal konflik mental dimana dia ngomong ke suaminya gak berani suaminya ngomong ke dia juga bisnis-bisnis doang tapi dia juga mau curhat ke siapa disana juga gak ada orang hanya ada babu dan pembantu yang tidak bisa berbahasa Belanda juga sedangkan dia juga lost in translation karena bahasa Melayunya dia juga terbatas karena apa yang menarik dari novel ini novel ini sebagian besar tempatnya nyata dan masih bisa didatangi sekarang Gambung menjadi pusat penelitian teh dan kina di daerah Gambung berarti Gambung itu letaknya antara jalan tembus dari Ciwidey ke Pengalengan via Pasir Jambu sekarang disana ada cafe yang sangat bagus namanya PPTK Cafe kemudian ya inilah Gambung sehamparan mata memandang kita hanya bisa memandang kebun teh selalu hujan betul sampai terakhir saya datang 2023 juga siang-siang masih hujan dan ya dan bangunan di Kejauhan ini adalah pabrik tehnya Gambung sekarang masih bisa kunjungan sih tapi bayarnya 15 ribu per orang 15 ribu dibandingkan dengan wisata yang lain di Bandung ini kayak suatu hidden gem banget sih sebenarnya kalau bagi saya dan yang perlu saya sampaikan adalah Rudolf dan Jenny serta anaknya yang nomor 2 semua dimakamkan di Gambung sampai sekarang kalau kita berkunjung ke PPTK Gambung izin aja ke Satpam bilang mau lihat kuburan Belanda di belakang itu ada itu makamnya Jenny meninggal duluan karena bunuh diri kemudian 11 tahun kemudian baru Rudolf Kerkhofen menyusul untuk makam yang di samping kanan paling kanan itu itu ada 2 orang yang dimakamkan di situ yang pertama anaknya Jenny yang nomor 2 dia meninggal karena lahir prematur karena ibunya pada saat itu kena malaria kemudian dikasih minum kina jadi anaknya lahir meninggal dan yang kedua ada guru pengasuh yang tadi saya sebutin itu ada beberapa kejadian sehingga pada akhirnya dia meninggal dan dimakamkan di situ juga ya inilah tokoh-tokohnya yang paling kiri itulah Goylanio nyainya Edward Kerkhofen pamannya si tokoh yang diparakan eh yang di Sinagar Sinagar itu sekarang menjadi muncul muncul Sinagar suka bumi makamnya masih ada yang di tengah itu Jenny Jenny Elizabeth Jenny Elizabeth Kerkhofen ketika masih muda dan yang paling kanan ini sebenarnya cuma gambar tambahan aja sih itulah istrinya Dendles Elizabeth eh Aleida Elizabeth Renier Ravan Vlierden namanya dan yang melukis gambar paling kanan itu adalah Raden Saleh dan yang terakhir kalau kita berwisata ke Gampung ke PTT ke Gampung itu di Gampung ada satu album foto album foto yang menceritakan seluruh isi dari keluarga yang menjadi subjek novel Sang Jilaga Ganteh ini yang paling kiri itulah Rudolf Kerkhofen in Zen Neua House di rumah barunya dia rumah barunya dia sekarang masih ada di Bandung menjadi kantor pusat PT KAI di dekat Viaduk dan yang kanan bertiga itu adalah anak-anak laki-lakinya Rudolf dan Jenny anak pertamanya yang paling kanan Ru anak keduanya yang paling kiri namanya Edu yang di tengah itu anak ketiganya Emil Emil inilah yang nantinya akan membuat buku untuk kumpulan arsip sejarah keluarga dia yang dibukukan dalam bahasa Inggris oke saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini saya tutup dengan pepatah yang bisa dilihat di musim Taman Prasasti Sohey Nuset sebagaimana kamu sekarang was it for daysen begitulah saya dulu dat ik nuban sekarang saya begini Sohey Okwesen nanti kamu juga begitu terima kasih dan selamat sore oke kita lanjut mungkin kalau ada teman-teman yang ini ya yang mau bertanya mau tulis di kolom komentar mau berkomentar juga boleh terkait dengan yang baru saya sampaikan dipersilakan atau mungkin Kak Mul mau ada sesuatu ya Kak anggap luar biasa nih ini ada pertanyaan dari mana nih markas Quran Al-Hanif nih apakah The Hunderian diceritakan juga di dalamnya atau hanya Kerkhofen saja The Hunderian diceritakan sedikit diceritakan sedikit di dalam novel ini The Hunderian itu berarti rumah setahu saya dia rumah keluarga dia di Belanda tempat mereka semua keluarga periangan atau keluarga Kerkhofen secara pokok sebenarnya berkumpul di sana diceritakan sedikit di dalam novel ini tetapi tidak terlalu banyak karena fokusnya lebih ke pribadi si Rudolf itu sendiri The Hunderian akan lebih banyak kalau Kak Markas Quran Al-Hanif membaca buku History of Our Family di sana diceritakan untuk The Hunderian secara lebih menyeluruh sih tapi tidak begitu lengkap juga kalau kita sayang iya sopat baca siapa yang ingin bertanya lebih lanjut menarik sekali tentang fiksi sejarah ternyata baru tahu di kebunan teh kopi kina itu milik orang Belanda iya sebenarnya kalau ini juga ini juga luas banget sebenarnya skop ceritanya soalnya nanti juga akan berkaitan antara Kerkhofen dengan Bosca Bosca yang observatorium Bosca yang observatorium itu keponakannya si tokoh cerita di sang juraganteh ini karena ayahnya si tokoh cerita ini bersaudara dengan ibunya Karel Albert Rudolf Bosca atau Ru Bosca dan kalau teman-teman berkesempatan ke observatorium observatorium Bosca itu disana ada satu wisma namanya Wisma Kerhoven disana ada foto juga fotonya si Ru yang tadi sempat saya sampaikan itu ada di Wisma Kerhoven ya betul sama Preanger Planters lebih komplit mana mas kalau Preanger Planters nya Tangher Suganda ya itu saya sih lebih lebih cocok ke ininya ke ke arsip keluarganya aja kalau di Kerhoven kalau untuk Preanger Planters itu juga buku yang bagus bagus banget menurut saya cuman dia kayak belum terlalu dalam pembahasannya kalau ingin soalnya membahasnya itu membahasnya itu kalau untuk Preanger Planters dia secara sepintas-sepintas aja tapi lebih lengkapnya kalau kita gali masing-masing seperti misalnya kalau ingin menggali tujuh nyai sundanya Edward Kerhoven itu bisa baca papernya Tineke Helwig Nohmer Klein Kinders Pandete dan kemudian kalau untuk Kerhoven sendiri itu bisa membaca dari kumpulan asibnya dia itu sih menurut saya mas oke ini ada satu lagi gak bener-bener karakter Dawes Dekker yang dalam pandangan keluarga nah ini menarik nih Dawes Dekker asisten resident lebak yang dulu magangnya di gedung maramis juga itu sempat dibahas di buku ini dan memang pembahasannya tonenya tidak terlalu positif karena Dawes Dekker itu dianggap terlalu dalam tanda kutip agak barbar tapi itu balik lagi itu sudut pandang dari keluarganya dari sudut pandang dari keluarga besarnya kalau kita memandang dari sudut pandang dia sebagai multatuli yang sudah menerbitkan Max Habler tentu kita harus salut dan berterima kasih kepada kepada beliau berkait dengan yang kedua korban pembangunan korban pembangunan jalan raya pos apakah benar akibat kekejaman Belanda ada peran peribumi juga aduh pertanyaan ini cukup sensasional untuk saya jawab karena kalau kita lihat pelakat buknya Dendos di pelakat buknya Dendos yang juga sudah ada di beberapa penelitian itu sebenarnya ada catatan mengenai pembayaran upah yang diberikan kepada para bupati sebagai mandor rinciannya bisa dilihat nanti di pelakat buk itu bisa jadi satu topik diskusi sendiri tapi kalau dibilang ada peran peribumi ya saya tidak ingin terlalu menjudge juga tapi silahkan connect the dots aja kalau misalnya sudah ada sudah ada keputusan mengenai pembayaran upah namun ternyata yang dapat kita duga adalah upahnya tidak sampai apa yang terjadi apakah benar upah itu memang memang sudah terbayarkan atau hanya dialokasikan itu juga masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam soal itu jadi saya belum saya tidak dalam posisi untuk bisa menjudge siapa yang benar-benar kejam dalam pembangunan jalan raya pos itu tapi bahwa jalan raya pos itu memakan banyak korban iya saya setuju oke terakhir menurutmu bagaimana penggambaran penulis mengenai latar di novel itu apakah detail sampai pembaca bisa membayangkan secara jelas untuk bagian pertama dik lumayan kalau kata saya dia bisa bisa cukup jelas menggambarkan bagaimana suasana di Delft bagaimana suasana dehunderian bagaimana suasana pertemuan lebih ke psikologisnya tapi untuk bagian kedua karena dia kebanyakan itu potongan-potongan arsip naratifnya ada tetapi tidak terlalu banyak memang kalau kita baca pertama kali itu dia agak ini apa nih ini yang mana nih tapi ketika kita baca lagi pelan-pelan memang novelnya Hela S. Hasan ini gak bisa dibaca cepat kalau menurut beberapa review jadi harus dibaca selembar demi selembar ya harus kayak direnungin dulu kayaknya begini deh itu bisa kita tangkap sih ininya latarnya cuman karena paling bagus sebenarnya setelah baca novel ini main-main ke gambung dan merasakan sendiri bagaimana disana hujannya gak kira-kira meskipun di bagian Bandung yang lain pengalengan sekalipun itu panas di gambung itu tonnya adalah mendung tonnya lembab dan cenderung suram sekarang sih jalanan sudah bagus antara Ciwide Ciwide Pangalengan tapi dulu 2016 saya pertama kali kesana antara Afdeling Gambung dengan Afdeling Riung Gunung itu jalannya rusak banget gitu sih tapi memang sekarang karena sudah ada cafe juga kita bisa baca novel ini sambil di cafe sambil melihat bagaimana hamparan kebun teh itu menurut saya suatu pengalaman yang patut banget untuk dicoba sih gitu oke apakah ada yang lain siapa lagi kayaknya udah waktunya nih terima kasih telah mengikuti selamat menikmati terima kasih menikmati